Dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi Sukuharjo, Solo, Boyolali dan Klaten tampaknya akan menjadi wilayah pertarungan yang keras antara pasangan Capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK hanya berselang satu hari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menggembleng kadernya untuk pemenangan Jokowi-JK di The Royal Surakarta Heritage Hotel pada selasa 17 Juni kemarin, kini giliran Partai Pendukung Prabowo-Hatta menggelar kampanye tertutup rapat konsolidasi dan pemantapan tim pemenangan Prabowo-Hatta Sedapil Jawa Tengah 5 di Move Megaland Hotel pada Rabu sore. Dalam konsolidasi yang diikuti ratusan kader Partai Pendukung Prabowo-Hatta Sedapil Jateng 5 tersebut tampak hadir sejumlah petinggi partai, diantaranya Dewan Pakar Tim Koalisi Merah Putih Provinsi Jateng, Alami Suhadi, Wakil Ketua DPD 1 Golkar Jawa Tengah, Kusra Harjo Elit Partai Demokrat yakni Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Dani Srianto juga terlihat hadir. Yang pertama memang kita tetap terus-terus mengadakan kemantapan jadi kita ini menunggang Kapilima jadi tokoh-tokoh dari partai pengusun dan penduduk jadi itu juga di partai nanti dalam langkah supaya tetap kita dalam kondisi yang menyatu karena setiap saat ini pada perubahan semuanya dan sekarang masyarakat sudah tahu bagaimana sebenarnya keadaan disiap Prabowo dan mereka sudah mulai berbondongan-bondongan dan kita melangkap itu sebagai kekuatan ke depannya. Kusra Harjo mengatakan salah satu strategi yang akan diusung tim pemenangan Prabowo-Hatta di Dapil Jateng V adalah seranjang, sedapur, dan sesumur. Arti dari ketiga kata tersebut adalah setiap kader harus berusaha menarik suara untuk Prabowo-Hatta mulai dari orang-orang terdekat seperti istri, kemudian anak, lalu tetangga sekitar. Jika setiap kader minimal dapat menarik orang-orang terdekatnya untuk memilih Prabowo-Hatta maka bukan tidak mungkin Prabowo-Hatta dapat mengalahkan Jokowi JK di Dapil Jateng V.